Intro Kebakaran hutan ini berdampak sangat besar terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya baik berdampak langsung, dampak ekologis, dampak ekonomi, dampak kesehatan atau dampak sosial Kebakaran hutan merupakan bencana bagi keanekaragaman hayati tak terhitung berapa jumlah spesies tumbuhan dan hewan yang penuh di lahap api Api yang semula berasal dari kilat di sialan Washington terus meluas Sampai ke 10 negara bagian Amerika yaitu Oregon, Washington, Idaho, Montana, California, Nevada, North Carolina, Louisiana, Texas, dan Arizona pada bulan Agustus 2015 Oleh karena itu kebegas pemadam pun ditambah sampai sebanyak 30 ribu orang Apalagi pusat pemadam kebakaran nasional mencatat sudah sebanyak 2,9 juta hektare wilayah terbakar Selain itu ditemukan 41.194 titik api dan menghanguskan 1.074 bangunan Begitu mendesaknya bencana kebakaran ini hingga Amerika meminta bantuan kepada Australia untuk menjinakkan si Jagomera Amerika juga menerjunkan militernya untuk membantu para pemadam kebakaran Kebakaran Hinkli adalah kebakaran besar yang terjadi pada tanggal 1 September 1894 Yang membakar area minimal 810 km persegi Mungkin lebih dari 1000 km persegi termasuk kota Hinkli dan Minnesota Api membunuh ratusan orang dengan jumlah minimum diperkirakan 418 korban jiwa Namun beberapa ahli percaya angka sebenarnya dari korban yang meninggal mendekati hampir 800 korban jiwa Jika demikian kebakaran ini adalah kedua paling mematikan dalam sejarah Minnesota setelah peristiwa Cloakhead Kebakaran hutan Yellowstone yang terjadi pada tahun 1988 di Montana dan Idaho ini membakar lebih dari 1,5 juta hektare Kebakaran hutan yang terjadi tahun 1988 ini membakar 293 880 ekor di Montana dan Wyoming Yellowstone National Park ditutup untuk semua personil non-darurat Untuk pertama kalinya dalam sejarah Taman National Park Yellowstone Kebakaran ini terjadi pada tanggal 5 September 1881 di daerah Tom, Michigan, Amerika Serikat Api yang membakar lebih dari 1 juta hektare atau 4.000 km persegi Dalam waktu kurang dari satu hari adalah konsekuensi dari kekeringan yang melanda Ditambah hembusan angin, panas, dan kerusakan ekologi yang ditimbulkan oleh penebangan Kejadian ini disebut The Great Tom Fire, The Great Forest Fire of 1881, dan The Haran Fire Yang membunuh 282 orang di Sanila, Klepir, Teskola, dan Hurat Perkiraan kerusakan yang ditimbulkan mencapai kerugian 2.347.000 dolar Amerika Serikat Akibat terjadinya kemarau panjang pada tahun 1982 hingga 1983 Menjadi pemicu kebakaran hutan di Pulau Kalimantan Pada peristiwa kebakaran hutan ini menyebabkan 3,2 juta lahan hutan musnah gelap api Dengan kerugian mencapai lebih dari 6 triliun rupiah Yang baru-baru ini terjadi kebakaran hutan di Riau dan Jambi Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti menduga Ada unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia bagian barat Hingga kini kebakaran hutan di Provinsi Riau dan Jambi belum bisa dipadamkan Sejumlah laporan menyebutkan badan penanggulangan bencana daerah Riau mencatat sebanyak 1.264.75 hektare lebih hutan dan lahan di Riau telah terbakar Dan akan terus bertambah jika tidak ada penanggulangan cepat dari semua pihak